Intro Dalam 6 bulan terakhir, industri properti di Batam mulai bergairah kembali hingga mencapai peningkatan sebesar 5%. Pembangunan perumahan maupun apartemen di Batam mulai tampak kembali ramai. Hal ini disebabkan selain kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah, kebutuhan hunian juga mulai meningkat. Tercatat hingga saat ini sebanyak 12 perusahaan pengembang sudah mulai membangun proyeknya kembali dan sebagian besar adalah memenuhi kebutuhan rumah murah. Dengan mulai bangkit kembalinya kegiatan industri di Batam, maka pertumbuhan sektor properti di Batam pun ikut bergairah. Setelah sempat mengalami penurunan di titik paling rendah dari situasi yang pernah terjadi, kegiatan industri di Batam mulai kembali menggeliat. Sejumlah perusahaan besar pun mulai berinvestasi sebagai perusahaan pipanisasi, industri perkapalan maupun migas yang umumnya padat karya. Peningkatan ini menjadikan pertumbuhan perekonomian di Batam naik dengan signifikan sebesar 4,47% jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 2,7%. Akhir Arvan, Ketua Real Estate Indonesia Batam mengatakan berdasarkan data REI, saat ini terdapat 12 proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan pengembang di Batam yang rata-rata mengerjakan proyek untuk pembangunan rumah murah. Pembangunan hunian murah di Batam diperkirakan sekitar 50% banyaknya dibanding dengan rumah mewah yang ada. Sebab diperkirakan lebih dari 400 ribu angkatan kerja di Batam membutuhkan tempat tinggal, dengan perkiraan mereka yang berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan sebanyak 70% dan warga yang masih tinggal di kawasan pemukiman liar masih sekitar 40 ribu keluarga. Di ekosisi masyarakat itu malah rumah-rumah murah, itu malah tidak terganggu. Karena rumah yang sudah di atas rumah murah itu, kita bilang rumah murah itu sampai 200 juta lah ya. Antara 200 sampai 500 ini mengalami banyak penurunan. Nah yang di bawah 200 juta ini bagus sekali. Saya sendiri, grup kita ada satu proyek rumah murah, rumah subsidi. Itu penjualannya bagus, ada permintaan untuk rumah-rumah murah. Sehingga diri sendiri kalau tahun 2017 ini kita yang bangun rumah murah kira-kira 3-4 proyek aja Pak. Sektor industri elektronik, industri perkapalan, industri oil and gas tentunya bisa segera boleh kembali. Dan saya dengar-dengar sudah mulai ya, sudah mulai teman-teman yang di sektor itu sudah mulai bergerak ya. Kami sebagai pengusaha di bidang properti akan sangat terasa untuk kontribusi mereka. Karena kami juga bisa menawarkan produk kami ke masyarakat cukup baik dan terserap dengan baik. Kurang lebih sampai saat ini sudah mencapai 71,2 persen. Artinya serapan market yang cukup baik menurut saya.